selamat menikmati kemudian ini proposalnya berikut jadwal kegiatannya ini minusnya akan jelas sesuai prosedur yang diberikan oleh pemimpin sesuai yang telah diberikan sehingga nanti di dalam implementasi untuk EPR saya sudah tidak ada salah hal yang membuat anak-anak tentunya yang diberi sampaikan untuk menerima materi ini tidak menemukan dalam kesulitan sepsi sepsi sepulit 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 proposal ya iya proposal PTK siklus pertama untuk kegiatan BPR ini nanti berapa minggu ya perjalanannya untuk siklus pertama dua minggu kemudian dilanjutkan jika ada perbaikan pada siklus berikutnya satu minggu jadi totalnya tiga minggu plus penyusunan saya yakin juga karena apa jaringan itu bukan mahasiswa yang harus diberikan tapi karena mas Hendrik adalah seorang guru yang telah kurus dari dunia pendidikan dan telah berpengalaman di dalam pembelajaran TSD mengajar guru sebagai guru kelas ini sudah sekitar satu sampai dua tahun saya yakin kami masih sederhana sedikit saja dikandung mahasiswa murli ini jadwal ini jadwal dipergiatannya sampai jam 16 mandiri jam 16 sampai jam 16 sampai jam 16 30 oh ini kejadian masjidannya itu dipergiatan tim 16 dipergiatannya dipergiatan Dengan baik dilaksanakan dengan penuh sadaran, tidak kesuan Karena perangannya ini salah satu kunci untuk menjadi guru yang profesional Sehingga kalian nanti akan menjadi guru profesional dan mendapatkan imbalan yang sesuai dengan profesi masyarakat Terima kasih Terus ini kemudian saya minta izin untuk bekerjasama dengan guru sejawat Untuk melaksanakan siklus pertama dan kegiatan yang mengajar pada minggu-minggu berikutnya Silahkan, nanti komunikasi dengan guru kelasnya masing-masing Ini kelas berat saja? Kelas lima Kelas lima saja? Iya, kelas lima nanti rencana saya untuk guru senior yang memimpin Bu Sri Winase Silahkan, nanti komunikasi dengan Bu Sri Winase Waktu disesuaikan Sesuai dengan jadwal yang ada dan juga sesuai dengan kesempatan yang ada Sebab kadang-kadang jadwal itu juga tidak dapat dilaksanakan karena suatu dan lain hal Sehingga perlu komunikasi atau penyesuaian dengan waktu yang ada Itu saja Terima kasih Selamat pagi! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, hari ini kita akan melakukan aktivitas sesuai dengan protokol kesehatan Pertama pakai masker Ini sudah, semuanya sudah pakai Kemudian jaga jarak Sudah bagus, sudah dipraktikan dengan bagus Yang ketiga yaitu Cuci tangan pakai sabun Nanti sebelum masuk kelas atau pulang dari mana pun Dibiasakan menggunakan sabun cuci tangannya Silahkan, dimulai dari yang depan Dari sini Ya, sini Pakai sabun cuci tangannya dulu Nah Baik, kosong duduk ke tempatnya Tidak Ferrari Pakai sabun cuci tangannya geography Bisa maju Ya, jaga jarak Patuhi protokol kesehatan selamat menikmati hari ini kita akan belajar tentang dasar Dharma Pramuka dasar Dharma Pramuka Pramuka itu tatwa kepada Tuhan yang Maha Esa